Intro Halo teman kreatif, selamat datang kembali di channel ku, nama ku Rianti Kalian udah lihat belum video tutorial bunga tulip aku yang versi 1? Kalau belum, linknya ada di description box ya Hari ini aku akan bikin tutorial bunga tulip versi kedua Tunggu apa lagi? Mari menggambar Jadi pertama-tama untuk memudahkan aku bikin bunga tulipnya Aku pakai dulu pensil untuk bikin lengkungan bunga tulip yang bulatnya Setelah itu baru deh aku lukis pakai cat air Jadi kalau yang versi kedua ini, kita nggak bikin perhelai atau perkelopak Jadi kita buatnya itu bunga tulip utuh Nanti warnanya itu aku pakai kuning, kuning pastel dan warna pink pastel Jadi aku akan bikin 3 bunga tulip Jadi caranya, pertama kita bikin dulu kelopak bunganya Satu kelopak utuh, lalu aku berikan ke warna pink itu di bagian atas dari kelopak bunganya Jadi untuk menandakan ada terdiri dari beberapa kelopak bunga atau yang membelah si kelopak bunganya ini adalah yang warna pinknya Jadi gitu Nah, versi bunga tulip yang ini sebenarnya lebih mudah dari yang pertama Lanjut ya, aku bikin ke bunga yang kedua Caranya masih sama Pakai dulu warna yang kuning pastel ini Lalu dilanjutkan dengan warna pinknya Lakukan cara ini sampai ke bunga ketiga ya Untuk perlengkapan yang aku pakai disini Masih sama Cet air aku masih pakai sakura Pakai koi watercolor Terus untuk kuasnya aku pakai yang nomor 10 Dari Princeton Dan yang nomor 5 dari Winsor Newton Nah, untuk bunga yang ketiga Aku lanjutkan buat juga Dengan cara yang sama Kalau kita dengar bunga tulip itu pasti identik sama Belanda ya Negara Belanda Ternyata Aku baru tahu nih Kalau bunga tulip itu Di abad ke-15 itu Jadi dibawa dari asalnya adalah Turki Jadi bunga tulip itu dibawa oleh imigran Turki Ke Asia Tengah sampai ke Anatolia Nah, jadi bunga tulip itu sangat populer gitu di Turki Dan akhirnya berhembuslah ke Eropa pada abad ke-15 Untuk bunga tulip yang ini Pastikan kita melukisnya itu di tekniknya wet on wet Jadi akan tercipta gradasi dari warna pink ke warna kuningnya Nah, setelah selesai dengan bunga ketiga Kita akan lanjut bikin tangkainya Jadi bunganya tuh bener-bener sesimpel itu aja Terus kita lanjut bikin tangkainya dengan menggunakan warna hijau Sini aku bikin tiga bunga sama kayak yang versi satu ya Bikin Oke, warna hijau Nah, warna hijau ini juga kalian kasih di bagian kelopak bunganya Bagian atas tuh yang gak bawah Kalian kasih tuh warnanya sedikit Jadi pas dia kena area yang basah kan akan menyebar di bagian kelopaknya Nah, itu untuk memberikan kesan naturalnya Setelah tangkainya selesai Kita berlanjut bikin daunnya Lanjut deh, kita detailing dulu daunnya sedikit Dikasih warna yang lebih gelap aja di bagian ujung-ujungnya Di bagian ujung-ujung tangkainya sedikit Yap, sekian tutorial hari ini Semoga kalian suka Kita sama-sama belajar bareng Untuk melukis cat air Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai habis Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya Bye-bye, see you next time